Eternal Secret King Season 191 Babak 1901, penindasan yang mendominasi Kedatangan sosok itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya Ini Su Zimo, Saudara Su Hahaha, Boss Su tidak mati Seketika, seluruh Snow Wind Ridge gempar Yue Hao dan yang lainnya disegarkan Itu Su Zimo Saya mendengar bahwa anak ini memiliki kemampuan untuk membunuh di atas levelnya Sekarang dia kembali, akan ada banyak variable dalam pertempuran hari ini Saya kira tidak demikian Tidak peduli seberapa kuat anak itu Bisakah dia mengalahkan Wind Flame dan tiga Dewa Hitam kelas delapan lainnya Petik 2 Ini adalah pertama kalinya para pemimpin faksi utama melihat Su Zimo dan mereka berdiskusi Su Zimo, kamu datang pada waktu yang tepat Ding Ye dari Black Yin Mountain berkata dengan tatapan membunuh dengan tatapan dingin Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku Su Zimo, kamu menghancurkan dua bos pasukan Serigala jahat dan membantai ribuan saudaraku Aku akan membuatmu membayar dengan darah hari ini Wind Flame juga berteriak Darah dibalas darah Para pembudidaya tentara Serigala jahat sudah haus darah dan meraum dengan kekuatan besar Mengaum Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekatkan telinga ke arah kerumunan di bawah Ini adalah auman naga Azure yang bahkan lebih menakutkan daripada naga Phoenix Itu berisi kehendak tertinggi dan kekuatan membunuh yang menakutkan dari domain suara Para pembudidaya tentara Serigala jahat dan geng gosok di dekat Su Zimo bergidik Mayat beberapa Dewa Hitam kelas 4 dan 5 dihancurkan oleh raungan dan berubah menjadi kabut darah Bekas luka darah muncul di wajah beberapa Dewa Hitam kelas 6 saat mereka jatuh ke tanah Dengan tatapan tumpul dan ekspresi redup mereka sudah mati Bahkan banyak Dewa Hitam kelas 7 tidak bisa bertahan melawannya dan berdarah dari ketujuh lubang Mereka memiliki ekspresi tragis dan kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya Terhadap raungan itu, hampir 10 ribu pembudidaya mati di tempat Bahkan puluhan tentara gosok di udara tewas di tempat Semangat tinggi dari 100 ribu tentara yang kuat langsung ditekan oleh raungan Su Zimo dan menghilang Bahkan, ada keheningan sesaat di medan perang Kerumunan itu tercengang Keterampilan rahasia domain suara apa itu Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Hallmaster of Thundersalk Hall berseru kaget Meskipun Thundersalk Hall juga memahami keterampilan rahasia domain suara Itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Azure Dragon Roar Terhadap raungan itu, hatinya sedikit bergetar dan dia bahkan memiliki keinginan untuk bersujud Itu tidak masuk akal Pemimpin gang dari gang kalajengking surgawi mengerutkan kening dan bergumam Dikatakan bahwa Su Zimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 6 Bagaimana keterampilan rahasia domain suara bisa begitu mematikan Petik 2 B dia sepertinya bukan immortal hitam kelas 6 Saat itu, master sekte dari sekte cahaya hitam sepertinya merasakan sesuatu dan suaranya bergetar Di medan perang Meskipun banyak dewa hitam yang jauh dari Su Zimo berhasil melarikan diri Mereka juga memiliki ekspresi sedih Bahkan Winflame dan dewa hitam kelas 8 lainnya bergidik dan merasakan sakit yang tajam di benak mereka Merasa pusing Betapa menakutkan Winflame dan yang lainnya diam-diam khawatir Jika mereka bertarung langsung dan Su Zimo tiba-tiba meraung Mereka pasti akan terbunuh di tempat jika mereka terganggu Kamu ingin membunuhku hanya dengan sekelompok orang bukan siapa-siapa Su Zimo memelototi Winflame dengan tatapan membara dan berkata dengan dingin, mati Sebelum kalimatnya selesai, sayap emas di belakang Su Zimo mengepak dan kecepatannya meningkat secara eksponensial Berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengarah ke Winflame Hentikan dia Winflame dikejutkan oleh aura Su Zimo dan berteriak dengan tergesa-gesa Teknik imobilisasi tubuh Pemanggilan angin Palem pemakan jiwa Empat dewa hitam kelas delapan, api angin, bos kedua tentara serigala jahat Changya dan wakil pemimpin geng Go Saukgang menyerang bersama dan kekuatan suci yang lebih rendah meledak satu demi satu Pada saat yang sama, beberapa sinar dingin merobek udara Empat dewa hitam kelas delapan melepaskan harta Dharma mereka secara bersamaan tanpa menahan sama sekali Huff Dalam kesadaran Su Zimo, platform lotus penciptaan bersinar dengan sinar cahaya Kekuatan teknik imobilisasi tubuh dihilangkan olehnya saat itu turun dan tidak mempengaruhinya sama sekali Semakin kuatro esensi pembudidaya, semakin besar dampak teknik imobilisasi tubuh pada lawan Namun, budidaya esensi spirit Su Zimo sudah di grade 9 Black Immortal Teknik imobilisasi tubuh dari imortal hitam kelas delapan sama sekali tidak berguna melawannya Adapun Su Zimo, dia melepaskan divine power kecepatan ekstrim dari Golden Rock Itu sangat cepat sehingga bahkan melewati penghalang dari kekuatan suci yang lebih rendah dan harta Dharma yang tersisa Ledakan Banyak kekuatan surgawi dan harta Dharma yang lebih rendah meleset dan bertabrakan dengan ledakan keras Bos kedua dari pasukan serigala jahat yang menghalangi di depan terkejut Dia menyaksikan tanpa daya saat cahaya kemasan melesat dan ingin menghindar Namun, cahaya kemasan itu bahkan lebih cepat dari pikirannya Uff Saat dia ingin melarikan diri, cahaya kemasan menembusnya Darah menyembur keluar Ah Bos kedua dari pasukan serigala jahat mengeluarkan tangisan yang tragis Detik berikutnya, tangisan itu berhenti Cahaya kemasan adalah tubuh Su Zimo dan memiliki kekuatan mengerikan yang menembus bos kedua tentara serigala jahat Kekuatan itu sudah cukup untuk menghancurkannya Bang Tubuh bos kedua tentara serigala jahat meledak di tempat dan roh esensinya hancur Sekarang setelah dia mati, bos pertama, Windflame, adalah yang berikutnya Merasakan bahwa situasinya buruk, Windflame telah lama melarikan diri dari tempat itu dan melarikan diri ke arah tentara di belakangnya Dia tahu kekuatan surgawi yang lebih rendah, gaib Jika dia bisa menyusup ke tentara dan melepaskan gaibnya, dia pasti bisa menghindari indera Su Zimo dan melarikan diri Seolah-olah dia merasakan niat Windflame, sosok Su Zimo melintas dan dia menghilang dari tempat itu Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Windflame Sembilan naga sejati berkedip Keterampilan rahasia itu lagi Beberapa orang yang telah melihat serangan Su Zimo di Dragon Abyss City berseru Kembali dalam pertempuran di bawah Dragon Abyss City, metode kuat Su Zimo telah menyebar melalui Dragon Abyss Star Namun, para pemimpin vaksi utama yang hadir menolak untuk mempercayainya Bagaimana Black Immortal bisa melepaskan teknik yang mirip dengan teleportasi Hanya ketika mereka menyaksikannya secara pribadi, para pemimpin vaksi utama menyadari betapa menakutkannya teknik gerakan itu Windflame terkejut ketika dia merasakan niat membunuh di belakangnya Dia juga mendengar bahwa Su Zimo memiliki teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi Merasa ada sesuatu yang salah, dia membuat keputusan yang cepat dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah Dia mengetuk dengan lembut ke arah Immortal Hitam kelas 6 tidak jauh dan berteriak Pertukaran Neter Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar Tiba-tiba, Windflame menghilang dari tempatnya dan digantikan oleh Immortal Hitam kelas 6 tidak jauh Tepat di depan semua orang, mereka berdua bertukar posisi Kekuatan surgawi yang lebih rendah itu tidak memiliki kekuatan membunuh Namun, pada saat kritis itu, Windflame berhasil lolos dari kematian dengan melepaskan Neter Swap Itu sempurna dan dia nyaris tidak menghindari malapetaka Secara alami ada alasan mengapa Windflame bisa menjadi bos pertama dari pasukan Serigala jahat dan mendominasi selama bertahun-tahun Kewaspadaan dan reaksinya telah melampaui banyak Dewa Hitam dari alam kultivasi yang sama Bahkan para pembudidaya yang menonton tercengang ketika mereka melihat itu Sayangnya, ini adalah Suzimo yang dia lawan Sama seperti Windflame menggunakan Neter Swap untuk meninggalkan tempat aslinya, ekspresi Suzimo menjadi dingin dan sosoknya juga berkedip Dia telah berkultivasi ke level 2 dari True Dragon 9 Flashes dan bisa berkedip 2 kali berturut-turut Bab 1902, Kekuatan Api Windflame memanfaatkan Neter Swap untuk menghindari bencana Tepat ketika dia akan melepaskan gaibnya dan bersembunyi di tentara, dia merasa jantungnya berdetak kencang Rasa bahaya yang bahkan lebih kuat menyelimutinya Kamu tidak bisa melarikan diri Suara Suzimo terdengar tepat di belakangnya Mata Windflame melebar ketakutan dan kulit kepalanya terasa seperti akan meledak Dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali Bagaimana itu mungkin? Dia baru saja melepaskan Neter Swap, bagaimana Suzimo bisa tiba di belakangnya dalam sekejap Bang! Windflame tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari tahu alasannya saat rasa sakit yang tajam muncul di benaknya Bahkan, dia bahkan bisa mendengar suara tengkoraknya retak Kekuatan luar biasa melonjak ke kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya Saat berikutnya, Windflame kehilangan kesadaran Ada jeda sesaat di medan perang Meskipun Windflame tidak mengerti apa yang terjadi, para pengamat jelas tentang hal itu Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Suzimo melintas dua kali berturut-turut Dan menghancurkan bagian atas kepala Windflame, membunuhnya Bos pertama tentara Serigala jahat, puncak kelas 8 hitam abadi Telah mendominasi bintang rakanaga selama bertahun-tahun dan mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya Pada akhirnya, dia berhasil lolos dari maut dan bertahan sampai sekarang Namun, dia tidak bisa melarikan diri melawan teknik gerakan menakutkan dari True Dragon Nine Flashes Bahkan Paragon dan monster yang menjelma di antara penduduk asli dunia atas mungkin tidak dapat menghindari pengejaran Suzimo, apalagi Windflame Hanya dalam beberapa napas, dua bos tentara Serigala jahat sudah mati Puluhan ribu pembudidaya tentara Serigala jahat tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi tepat waktu Dua bos mereka yang merupakan Dewa Hitam kelas 8 mati begitu saja Haha Kou Yong tertawa saat dia bertarung melawan Ding Ye Pembunuhan yang bagus Chang Ye memiliki ekspresi muram dan tiba-tiba berteriak Semuanya, hati-hati Orang ini tidak berada di alam esensi hitam level 6 Dia adalah Dewa Hitam kelas 7 Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang imortal hitam kelas 6 30 tahun yang lalu Petik 2 Jenis fisik bawaan apa yang dimiliki orang itu Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan sedemikian rupa Sehingga kecepatan kultivasinya sangat menakutkan Petik 2 Para pembudidaya dipindahkan Adapun Duan Tian Liang, Xia Qin Ying dan yang lainnya yang pertama kali berhubungan dengan Su Zemo di Snow Winrich Mereka bahkan lebih terkejut Ketika Su Zemo pertama kali turun di Dragon Abyss Star Dia hanya seorang imortal hitam kelas 4 Sekarang, itu hanya sedikit lebih dari 100 tahun dan Su Zemo sudah menjadi imortal hitam kelas 7 Kecepatan kultivasi ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli tingkat atas dan penerus sekte kuat dengan sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencapainya Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari yang abadi? Di dunia atas, ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai alam tertentu Selama mereka dapat memastikan bahwa gumpalan jiwa mereka tidak menghilang dan memasuki reinkarnasi Mereka dapat dilahirkan kembali Ketika makhluk abadi dilahirkan kembali dan dikultivasikan ke alam tertentu Mereka dapat memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya Beberapa abadi akan dilahirkan kembali dan bahkan memiliki senior, sahabat dao atau kerabat dari kehidupan mereka sebelumnya untuk menyambut mereka kembali ke sekte abadi Bahkan reinkarnasi dari makhluk abadi tidak bisa berkultivasi begitu cepat, kan? Para pemimpin Skorpion Gang, Thunder Sock Hall dan yang lainnya terkejut Gosok Gang, perhatikan perintahku Changya berkata dengan suara yang dalam, teruslah naik ke udara dan jauhkan dirimu dari anak itu sebelum menyerang Itu adalah ketergantungan terbesarnya Ratusan pembudidaya mengendarai Gosok dan berputar-putar di langit, melihat ke bawah dari atas Mereka hampir tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa mengancam mereka Ratusan pembudidaya Gosok Gang tidak berani gegabuh dan naik ke udara dengan tergesa-gesa Suzimo mendongak dan mencibir, Changya, apakah menurutmu sepasang sayap emas di belakangku hanya untuk pertunjukan? Saat dia mengatakan itu, Suzimo mengepakkan sayap emasnya dan terbang Fiuh! Cahaya kemasan melonjak ke langit dan dalam sekejap mata, Suzimo berada puluhan kaki di atas tanah, bahkan lebih tinggi dari ratusan Gosok Itu adalah sayap Golden Rock Di antara burung, Golden Rock adalah Raja Mutlak Mundur! Mundur! Ekspresi Changya berubah drastis saat dia berteriak Suzimo turun dari langit dan menyerbu ke dalam Geng Gosok Dia hampir tak terhentikan Pembantaian sudah dimulai Lari! Banyak pembudidaya Geng Gosok melolong dan melarikan diri ke segala arah Namun, tidak peduli seberapa cepat Gosok itu, itu tidak bisa menandingi kecepatan Golden Rock Tak lama, Suzimo akan mengejar dan membunuh mereka di tempat Api Mingli Selatan Suzimo menyalurkan roh esensinya dan membuat segel tangan Tiba-tiba, dua api putih murni muncul di telapak tangannya Mereka iblis dan menakutkan, memancarkan arus udara yang menakutkan Kali ini, dia tidak menggabungkan api Mingli Selatan dengan tiga api dao Bagaimanapun, api Mingli Selatan adalah keterampilan rahasia yang tercatat di tripot kotak perunggu dan dia ingin menguji kekuatannya Membakar Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dua bola api melayang keluar, berhamburan di udara dan membentuk firewall raksasa yang menghalangi ratusan pembudidaya Geng Gosok Banyak pembudidaya Geng Gosok melepaskan kekuatan surgawi mereka, menyalurkan keterampilan rahasia Memanggil harta Dharma, merobek jimat dan melepaskan banyak kartu truf, ingin menerobos penghalang tembok api Uff, uff, uff Sayangnya, baik itu kekuatan surgawi atau harta Dharma, mereka dibakar saat memasuki api Mingli Selatan Beberapa Gosok yang bertabrakan dengannya terbakar menjadi abu tak lama Bahkan satu percikan api akan menyalakan api yang mengamuk di tubuh para pembudidaya Geng Gosok dan akhirnya menelan mereka Itu seperti sangkar api yang menjebak ratusan pembudidaya Geng Gosok di dalam dan tidak ada yang bisa melarikan diri Bahkan wakil pemimpin Geng Gosok Gang, seorang imortal hitam kelas 8, tidak dapat menahan panasnya api Mingli Selatan dan jatuh dari udara Berubah menjadi abu bahkan sebelum dia mendarat di tanah Saya sudah lama mendengar bahwa Suzimo menghususkan diri dalam teknik api dao Memikirkan bahwa nyala api itu akan sangat menakutkan Petik 2 Kekuatan nyala api itu seharusnya belum mencapai batasnya Di bawah Dragon Abyss City, Suzimo pernah merilis skill rahasia api yang menggabungkan api dengan warna berbeda dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali Api tunggal itu sudah sangat kuat Jika itu menyatu dengan beberapa api lagi Para pemimpin banyak faksi tidak lagi berani memikirkannya Api itu pasti bisa membunuh mereka dengan mudah Di udara Di bawah nyala api, wajah Chang Ya pucat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan penyesalan Rekan Taoist Su, saya mengaku kalah Chang Ya menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya Exalted Immortal, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya kesempatan Saya bersedia melayani Anda dan mengikuti Anda Chang Ya tidak hanya mengubah cara dia berbicara kepada Suzimo, dia bahkan berlutut Exalted Immortal, puluhan ribu pasukan di bawah pimpinanku juga akan mematuhi perintahmu Hati Chang Ya jernih seperti cermin dan dia sudah lama mengerti Dua bos tentara serigala jahat dan wakil pemimpin geng dari geng Go Sok sudah mati Dia adalah satu-satunya yang tersisa dan sulit baginya untuk bertahan hidup sendirian Jika dia bisa mengikuti Suzimo, dia tidak hanya bisa bertahan, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan Meskipun itu memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupnya Kamu tidak layak Saat Chang Ya sedang merencanakan rencananya, suara Suzimo terdengar Meskipun hanya tiga kata, itu menyebabkan hatinya langsung tenggelam Anda Chang Ya mengangkat kepalanya dan hendak berbicara Suzimo sudah tiba di sampingnya dan menutup jarinya Api Mingli Selatan di sekitarnya berkumpul dan langsung kembali ke telapak tangannya Suzimo melemparkannya dengan santai Bola Api Mingli Selatan mendarat di kepala Chang Ya Ah! Dengan tangisan yang tragis, Api menelan Chang Ya Bab 1903, Aliansi Kerumunan terkejut Hanya kurang dari setengah jam sejak Suzimo muncul Namun, empat Dewa Hitam terkuat dari pasukan Serigala Jahat dan Geng Gosok sudah mati Para pemimpin faksi utama hanya Dewa Hitam kelas 8 dan kekuatan tempur mereka mirip dengan Wind Flame dan tiga lainnya yang mati Ini berarti jika Suzimo menyerang mereka, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama Para pemimpin faksi utama waspada dan diam-diam khawatir Meskipun puluhan ribu pasukan tentara Serigala Jahat dan Geng Gosok kejam dan haus darah Tentara mulai menjadi kacau ketika mereka melihat api angin dan tiga lainnya mati Ada yang berperang, ada yang melarikan diri, ada yang kalah dan puluhan ribu pasukan dalam keadaan terpecah belah Jika para bandit itu melarikan diri, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Suzimo Namun, itu bisa menjadi bahaya laten bagi Snow Winrich Dengan ekspresi dingin, Suzimo menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar Menebas ke arah kerumunan di bawahnya Cek, cek, cek Seni pedang di tangan kanannya melepaskan seratus ribu ki pedang yang putih dan menyelaukan Niat membunuh melonjak ke Cakrawala dan menggeser bintang Setiap pedang ki sangat tajam dan bisa menembus daging banyak bandit di kerumunan Yang lebih menakutkan adalah bahwa di medan perang di bawah Para pembudidaya geng gosok, tentara serigala jahat, punggung angin salju, dan sekte naga kembar sedang bertarung Adapun seratus ribu pedang ki, masing-masing dari mereka bisa menebas ke arah bandit pasukan serigala jahat dan geng gosok dengan presisi ekstrim tanpa cedera yang tidak disengaja Ini Awalnya, Suzian khawatir bahwa para pembudidaya sekte naga kembar akan terlibat oleh seni pedang yang begitu menakutkan Untuk berpikir bahwa pedang ki akan melewati pembudidaya mereka dan menusuk ke arah bandit seolah-olah mereka hidup Kontrol yang sangat kuat Suzian diam-diam terdiam Untuk dapat mengontrol seratus ribu ki pedang secara akurat, budidaya esens spirit Suzimo mungkin tidak hanya di ranah level tujuh black essence Medan perang dipenuhi dengan ratapan dan sungai darah Seni pedang pembunuh surga sangat mematikan Akhirnya, puluhan ribu bandit tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mogok, melarikan diri ke segala arah Namun, tidak banyak orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup melawan pengejaran Snow Winrich, Twin Dragon Sack dan pengepungan Heaven Slying Swatki Kabut darah menyebar dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana Para pembudidaya dari faksi utama seperti geng kalajengking surgawi tercengang dengan ekspresi terkejut Sejak mereka naik ke dunia atas dan turun ke Dragon Abyss Star selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pertempuran berdarah seperti itu secara pribadi Kehidupan puluhan ribu pasukan seperti rumput di ujung jari pembudidaya berjubah hijau Kemanapun dia mengarahkan jari pedangnya menemui kehancuran Mengaum! Mengaum! Tangan kiri Suzimo menebas ular naga Seekor naga dewa turun dari langit dan ular melonjak merobek tanah, menyerbu ke arah dingyai dan pelindung kanan gunung Black Inn Anda Ekspresi dingyai berubah drastis Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk mundur ketika Win Cloud dan Chang yang mati satu demi satu Namun, dia dan pelindung kanan terjerat oleh Kou Yong dan Suzian dan tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini Memikirkan bahwa serangan balik Suzimo akan begitu cepat, ganas, dan mendominasi sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi Pelindung kanan sudah gemetar ketakutan sejak awal Bahkan tanpa kedatangan seni pedang pembunuh ular naga dari bumi, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan Suzian Sekarang ular naga telah tiba, pelindung kanan gunung Black Inn menjerit dengan tragis dan langsung dicincang oleh ular naga tanpa ada mayat yang tersisa Suzimo, kamu Dingye membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu Dalam sekejap, Suzimo sudah tiba di hadapannya, menatapnya dengan dingin dengan tatapan kilat Hati Dingye menjadi dingin ketika dia dimelototi oleh dua tatapan itu Suzimo hanya berdiri di hadapannya tanpa bergerak dan menatapnya dengan tenang, mengungkapkan kekuatan dan tekat yang tak terhentikan Dingye merasa seolah-olah dia sedang berhalusinasi dan ada segunung mayat di sepanjang lautan darah di belakang Suzimo Semangatnya runtuh seketika Kou Yong mengambil kesempatan itu dan menebas Sebuah kepala raksasa terbang ke udara dan darah menyembur keluar Kepala Dingye berputar beberapa kali di udara sebelum dipecah menjadi beberapa bagian oleh Kou Yong sekali lagi dan roh esensinya hancur Tak satu pun dari 500 pembudidaya yang dibawa Dingye berani menonjol ketika mereka melihat itu Saudara Su, kamu benar-benar mampu Kou Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Suzian menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Suzimo juga Aku mendengar Waner sering menyebutmu Awalnya, saya tidak percaya Sekarang setelah saya melihatnya sendiri Saya tahu dia tidak berbohong Waner yang dimaksud Suzian adalah Suwan Suzimo menganggup pada naga kembar itu dan ekspresinya melunak Terima kasih Setelah itu, dia sedikit menganggup ke Suwan Di antara tujuh faksi utama, hanya Twin Dragonsack yang bersedia menonjol dan membantu Snow Winrich Suwan pasti terlibat Pada titik pertempuran ini, tidak ada keraguan Dua bandit besar benar-benar dikalahkan dan diburu oleh para pembudidaya Twin Dragonsack dan Snow Winrich, hanya sedikit yang bisa lolos hidup-hidup Sesampainya di samping Yuehao dan Raksasa Perak Suzimo mengeluarkan beberapa obat penyembuhan abadi dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada mereka berdua Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyerang dalam pertempuran ini Bos Su, aku tahu kamu belum mati, he he Kerana kultifasi Duan Tianliang tidak tinggi dan dia tidak bergabung dalam pertempuran Pada saat itu, dia berlari dengan senyum menggoda Guk-guk Big Yellow menyalak di samping juga Saudara Su, perubahan itu 30 tahun yang lalu menyebabkan terlalu banyak kegemparan Yuehao berkata, dikatakan bahwa banyak dewa bumi dan dewa surga mati di jurang itu Tidak ada kabar tentangmu setelah kamu pergi dan kami semua mengira kamu sudah Suzimo berkata, memang, perjalanan ke jurang sangat berbahaya Saya hanya berhasil bertahan hidup secara kebetulan Untungnya, saya kembali tepat waktu Petik 2 Karena keberadaan formasi abadi, sebagian besar Snow Winrich tidak hancur Pengejaran berlangsung sampai malam tiba sebelum banyak pembudidaya kembali Ola utama Snow Winrich terang-benderang Para pemimpin faksi utama tidak terburu-buru untuk pergi Sebaliknya, mereka menunggu pertempuran berakhir dan datang untuk menyapa Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa selama Suzimo ada Tidak ada seorang pun di Dragon Abyss Star yang bisa menantang Snow Winrich di masa depan Namun, Suzimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 7 dengan potensi tak terbatas Bahkan jika mereka tidak dapat membentuk aliansi dengan ahli seperti itu Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya Para pemimpin faksi itu bahkan mengumpulkan beberapa hadiah pada menit terakhir Seperti pil essence condensation untuk diberikan kepada Snow Winrich sebagai bentuk niat baik Yue Hao awalnya ragu-ragu Namun, Suzimo tidak menolak mereka dan menerima semuanya Setelah itu, dia menyuruh pergi para pemimpin faksi dan bahkan tidak meminta mereka untuk menghadiri jamuan makan malam Para pemimpin ini semuanya adalah orang-orang pragmatis dan tidak perlu menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka Suzimo hanya menghargai Sekte Naga Kembar Di perjamuan, di bawah saran Suzimo, Twin Dragon Sek membentuk aliansi dengan Snow Winrich Tentu saja, Suzimo punya alasan untuk melakukannya Sekte Naga Kembar tidak mengharapkan apa-apa lagi Baik itu Naga Kembar atau Yue Hao Mereka semua adalah orang-orang lugas yang menyesal tidak bertemu lebih awal dan minum dengan riang tanpa kelelahan Suzimo mundur dengan tenang dan berdiri di pintu masuk aula Melihat kekejauhan dengan pemikiran yang dalam Xia Kin Ying sangat teliti dan sama-samar merasakan sesuatu saat dia mengikuti Bab 1904, Perpisahan Penerjemah, Lege Rekan Daoi Su, Kamu Xia Kin Ying datang di belakang Suzimo dan ragu-ragu Suzimo berkata dengan lembut, Aku pergi Xia Kin Ying terdiam Dia sudah menebaknya Pada perjamuan sebelumnya, Suzimo mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi antara Snow Winrich dan Twin Dragon Sek Pada kenyataannya, dia ingin Snow Winrich memiliki sekutu lain dan memberikan jalan keluar bagi mereka Namun, sekarang Suzimo mengatakannya secara pribadi Dia masih merasakan gelombang emosi yang rumit Dia sedikit enggan dan tercerahkan Sebenarnya, lebih dari seratus tahun yang lalu Ketika Xia Kin Ying tahu bahwa Suzimo telah melampaui empat kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas Dia menyadari bahwa dia pasti akan meninggalkan tempat ini dan bintang neraka naga Namun, dia tidak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat Hanya dalam seratus tahun, orang di depannya telah berkultivasi menjadi imortal hitam kelas 7 Kecepatan kultivasi itu tidak terbayangkan Yang lebih menakutkan adalah status orang ini saat ini di Dragon Abyss Star sangat penting dan reputasinya tak tertandingi Para pemimpin faksi utama harus mengambil inisiatif untuk berteman dengannya Orang ini seperti naga surgawi yang baru saja terdampar di perairan dangkal karena suatu kebetulan yang aneh Akan datang suatu hari di mana dia akhirnya akan menuju ke sungai yang bahkan lebih megah Kapan Anda berharap untuk pergi? Xia Kin Ying bertanya Suzimo berkata dalam-dalam, tidak perlu terburu-buru Saya akan bergerak setelah memberikan semua seni dharma dari formasi abadi ini kepada kalian Petik 2 Baik Xia Kin Ying mengangguk setuju Suzimo berpikir sejenak dan mengingatkan Juga, jangan beritahu siapapun tentang kepergianku Xia Kin Ying sedikit tercengang tapi cepat mengerti Selama para pembudidaya di luar berpikir bahwa Suzimo masih berada di Snow Wind Ridge Tidak ada yang berani menyimpan desain di atasnya Pertempuran di Dragon Abyss City, menginjak-injak Blutsun Fali dan pemusnahan 2 bandit besar 3 pertempuran itu cukup untuk mengejutkan semua orang Selama ada cukup waktu dan Yuehau dan yang lainnya tumbuh Snow Wind Ridge akan mampu menandingi faksi-faksi besar bahkan tanpa Suzimo Saat itu, Duan Tian Liang dan Big Yellow selesai merapikan medan perang dan berlari dengan gembira Boss Su, kali ini kita mendapatkan terlalu banyak Duan Tian Liang mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Suzimo Berkata dengan penuh semangat, tas penyimpanan 100 ribu bandit, termasuk Wind Flame dan yang lainnya, ada di dalam Iya, Suzimo menerima tas penyimpanan dan memeriksanya dengan cepat Meskipun memang ada banyak barang di tas penyimpanan 2 bandit besar, hampir tidak ada yang benar-benar berguna bagi Suzimo Bagaimanapun, ini adalah Dragon Abyss Star yang terpencil dan terlepas dari medan perang di jurang, hampir tidak ada harta karun Namun, Suzimo mengumpulkan semua batu roh esens di tas penyimpanan dan ada lebih dari 400 di antaranya Dia menyingkirkan batu roh esensi dan menyerahkan tas penyimpanan yang tersisa kepada Xia Kin Ying Setelah merenung sejenak, Suzimo mengeluarkan 100 esens Spirit Stone lagi dan menyerahkannya kepada Xia Kin Ying Pengoperasian formasi abadi membutuhkan energi di dalam esens Spirit Stone Dia meninggalkan 100 esens Spirit Stone ke Snow Wind Ridge sebagai tindakan pencegahan Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo tinggal di Snow Wind Ridge dan memberikan pola formasi, kontrol, dan pengoperasian formasi abadi kepada Xia Kin Ying dan Yue Hao Suzimo telah menghabiskan puluhan esens Spirit Stone untuk menerobos ke grade 7 Black Immortal 300 esens Spirit Stone yang tersisa tidak cukup baginya untuk menembus ke grade 8 Black Immortal Di Dragon Abyss Star, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan esens Spirit Stone tanpa tambang esens Spirit Stone Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak esens Spirit Stone adalah dengan meninggalkan Dragon Abyss Star dan pergi ke Green Cloud County yang lebih luas Esens Ki di sana juga lebih kaya dan dia bisa berkultifasi lebih cepat Selanjutnya, Mei Ji adalah bakat luar biasa di antara Dewa Surga Tidak dapat dihindari bahwa kematiannya di sini mungkin menarik lebih banyak ahli dari sekte yang sama Semakin lama dia berlama-lama di Dragon Abyss Star, semakin mudah perubahan lain terjadi Setahun kemudian Xia Kin Ying dan Yue Hao telah menguasai sebagian besar formasi abadi dan yang tersisa adalah keakraban dan pemahaman Meskipun Su Zimo tidak menyebutkannya selama setahun terakhir, Duan Tian Liang, Big Yellow dan yang lainnya sudah samar-samar merasakan sesuatu Tidak ada yang menunjukkannya Sehari sebelum Su Zimo pergi, Big Yellow kembali ke wujud manusianya Malam berikutnya, dia pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun Lebih dari seratus tahun yang lalu, dia tiba di Dragon Abyss Star sendirian Sekarang, dia juga pergi sendirian Dia tidak berhutang apapun pada Snow Winrich Selama bertahun-tahun, dia telah menyelamatkan Snow Winrich dari ambang kematian berkali-kali dan meninggalkan banyak sumber daya bagi mereka untuk tumbuh Karma antara dia dan Snow Winrich telah terputus dan dia tidak lagi memiliki ikatan di hatinya Saat itu, Su Zimo yang berada di udara sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, berbalik Beberapa sosok berdiri di pintu masuk Snow Winrich dan memandangnya dari jauh Meskipun saat itu malam dan jarak mereka 50 km, Su Zimo masih bisa melihat penampilan mereka dengan jelas Orang-orang ini masih keluar untuk mengirimnya Perasaan hangat mengalir di hati Su Zimo Setelah melihat semua orang untuk waktu yang lama, dia mengambil nafas dalam-dalam dan berbalik Dengan punggung menghadap semua orang, dia melambai dan menghilang ke dalam malam Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat Bos Su lagi di masa depan Duan Tianliang menghela nafas pelan dengan ekspresi sedih Yue Hao berkata, kakak Su tidak pantas berada di sini Kami terlalu jauh darinya dan jarak itu kemungkinan besar hanya akan meningkat di masa depan Petik 2 Shen Fei tersenyum dan berpura-pura santai Itu bagus juga Jika rekan Daoisu membuat nama untuk dirinya sendiri di Green Cloud County suatu hari nanti Kita mungkin bisa membual tentang pengalaman kita dengannya selama ini Menekan kesedihan perpisahan di dalam hatinya Su Zimo menenangkan diri dan melaju menuju Dragon Abyss City Kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia hanya bisa memanfaatkan formasi teleportasi di Dragon Abyss City Jika dia ingin meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County Ada dua cara untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi Yang pertama adalah berkultivasi ke kelas 9 Black Immortal Kedua, dia harus membayar 100 esens Spirit Stone 100 esens Spirit Stone sedikit menyakitkan Namun, selama dia bisa tiba di Green Cloud County dengan selamat Dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak esens Spirit Stone Setengah bulan kemudian, Su Zimo tiba di Dragon Abyss City Dragon Abyss City tidak banyak berubah setelah puluhan tahun Di sisi lain, beberapa penjaga di pintu masuk pertama kali tercengang ketika mereka melihat Su Zimo sebelum ekspresi mereka berubah Sebagian besar pembudidaya di kota telah menyaksikan pertempuran di bawah Dragon Abyss City secara pribadi Selanjutnya, reputasi Su Zimo telah berkembang selama bertahun-tahun Setelah menghancurkan dua bandit besar setahun yang lalu, dia bahkan lebih terkenal dan semua orang tahu tentang dia Banyak penjaga yang waspada saat melihat Su Zimo datang dan bahkan lupa memungut biaya masuknya Su Zimo tersenyum tipis dan mengeluarkan seribu pil esens kondensasi, memasukkannya ke tangan seorang penjaga Maaf, lencana Penjaga itu mundur dua langkah secara naluriah dengan tatapan hati-hati Dia berhenti sejenak sebelum melemparkan lencana kembali ke Su Zimo Su Zimo menerima lencana Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia langsung menuju kediaman tuan kota Bersiap untuk membayar batu roh esensi dan segera pergi Dia berseteru dengan Liu Tong di Dragon Abyss City Jika Liu Tong tahu bahwa dia telah memasuki kota sekali lagi, ada kemungkinan besar sesuatu akan terjadi Bab 1905, Niat Membunuh Tidak lama setelah Su Zimo memasuki kota, banyak penjaga bereaksi Seorang penjaga buru-buru mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menulis kalimat di atasnya Dengan lemparan biasa, jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang Setelah Su Zimo memasuki kota, banyak orang mengenalinya dan menyebabkan keributan Dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan berlari ke depan Tak lama, dia tiba di kediaman tuan kota Ada 10 penjaga di kedua sisi pintu masuk kediaman tuan kota dan dijaga ketat Su Zimo berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya ke arah salah satu penjaga yang tinggi dan kurus Aku ingin menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County Penjaga kediaman tuan kota menjaga tempat ini sepanjang tahun dan hampir tidak pernah pergi Saat itu, ketika Su Zimo bertarung di bawah Dragon Abyss City Tidak ada dari mereka yang pergi ke tembok kota untuk menonton pertempuran Karena itu, mereka belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Su Zimo, mereka tidak dapat mengenalinya Anda Penjaga yang tinggi dan kurus itu menilai Su Zimo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir Ketika dia melihat bahwa yang terakhir hanya seorang imortal hitam kelas 7 Kamu harus membayar 100 esens Spirit Stone untuk menggunakan formasi teleportasi Bisakah kamu membelinya? Petik 2 Menurutnya, bahkan para komandan Dragon Abyss City mungkin tidak dapat menghasilkan 100 esens Spirit Stone Apalagi sarjana berjubah hijau ini Su Zimo tidak membantah dan mengeluarkan tas penyimpanan yang telah dia siapkan sejak lama Membukanya, dia mengungkapkan 100 esens Spirit Stone di dalamnya Beberapa penjaga menyapu pandangan mereka dan terkejut ketika mereka melihatnya dengan jelas Kelas 7 Black Immortal yang sederhana ini bisa dengan santai mengeluarkan 100 esens Spirit Stone Keserakahan melintas di mata penjaga yang tinggi dan kurus itu Dia berkata tanpa ekspresi, ikuti aku Di bawah beberapa tatapan tajam, Su Zimo mengikuti penjaga tinggi dan kurus itu ke kediaman tuan kota dengan ekspresi tenang Penjaga tinggi dan kurus memimpin jalan dan Su Zimo mengikuti di belakang Setelah berjalan beberapa saat, penjaga yang tinggi dan kurus itu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan keras dengan tatapan membara Bicaralah Di mana kamu mendapatkan 100 batu roh esensi itu Petik 2 Jika itu orang lain, mereka akan merasa tidak nyaman saat memasuki kediaman tuan kota Bagaimanapun, kediaman tuan kota adalah tempat paling mulia di bintang neraka naga dan orang-orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengannya Mengingat keadaan di samping ancaman penjaga tinggi dan kurus, siapapun yang tertangkap basah pasti akan panik Begitu mereka mengungkapkan ketakutan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan berani berbohong kepada penjaga yang tinggi dan kurus itu Namun, ketika penjaga jangkung dan kurus itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hendak berbalik Suzimo sepertinya merasakannya dan berhenti juga Gerakan penjaga yang tinggi dan kurus itu sama sekali tidak berpengaruh pada Suzimo Suzimo hanya menatap penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan tenang Secara kebetulan, saya mendapatkan lusinan esensi spirit seton Yang tersisa diakumulasikan oleh saya selama bertahun-tahun, menambahkan hingga total 100 Petik 2 Melihat Suzimo yang tenang, penjaga yang tinggi dan kurus itu sedikit kecewa Di mana kamu mendapatkan lusinan batu roh esensi? Penjaga tinggi dan kurus itu terus bertanya Jerangan itu Suzimo menjawab Ada banyak dewa bumi dan dewa surga yang terkubur di jurang Bahkan jika penjaga jangkung dan kurus itu tidak mempercayainya, dia tidak akan berani memeriksanya Ketika penjaga tinggi dan kurus itu melihat ekspresi tenang dan jawaban sempurna Suzimo Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari yang terakhir bahkan jika dia terus bertanya Beri aku 100 esensi spirit seton Penjaga tinggi dan kurus itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan tegas Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, di mana formasi teleportasi? Penjaga tinggi dan kurus itu menunjuk ke suatu arah Ikuti jalan ini dan kamu akan melihat formasi teleportasi dalam waktu sekitar 10 menit Cepat, beri aku batu roh esensi Penjaga tinggi dan kurus mendesak dengan tidak sabar Suzimo masih tidak bergerak saat dia bertanya lagi Jika saya memberi anda batu roh esensi dan menuju ke formasi teleportasi Saya dapat segera meninggalkan tempat ini Huff Penjaga jangkung dan kurus itu hanya bisa mencibir dan mengejek Kamu pasti sedang bermimpi Apakah anda berpikir bahwa formasi teleportasi Dragon Abyss Star hanya diaktifkan untuk anda? Kamu pikir kamu siapa? Suzimo tidak terganggu oleh ejekan penjaga tinggi dan kurus itu Ini adalah kediaman Tuan Kota dan dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu Apa maksudmu? Tanya Suzimo Penjaga tinggi dan kurus itu berkata Formasi teleportasi hanya aktif setahun sekali pada waktu yang tetap Baru dua bulan sejak terakhir kali diaktifkan Petik dua Jika kamu ingin mengaktifkan formasi teleportasi selama periode waktu ini Kamu harus mengumpulkan sepuluh orang Suzimo mengerutkan kening Dilihat dari tatapan penjaga yang tinggi dan kurus itu Dia seharusnya tidak berbohong Namun, tidak mungkin mengumpulkan sepuluh pembudidaya Dengan seratus batu roh esensi dalam waktu singkat Dengan kata lain, dia harus menunggu setidaknya sepuluh bulan Sebelum dia bisa meninggalkan Dragon Abyss Star Dalam keadaan normal, sepuluh bulan akan berlalu dalam sekejap mata Namun, ada kemungkinan besar Liu Tong tahu tentang keberadaannya Semakin lama dia berlama-lama, semakin mudah sesuatu terjadi Beri aku batu roh esensi dan kembalilah dalam sepuluh bulan Nada dari penjaga yang tinggi dan kurus itu berubah semakin tidak sabar Suzimo mengeluarkan tas penyimpanannya dan hendak menyerahkannya Kepada penjaga yang tinggi dan kurus ketika dia tiba-tiba menariknya kembali Dan bertanya dengan senyum palsu Jika saya memberi anda batu roh esensi dan anda tiba-tiba menyangkalnya sepuluh bulan kemudian Kurang ajar Ekspresi penjaga tinggi dan kurus berubah dan dia mengungkapkan niat membunuh Memang, dia punya niat itu Sekarang Suzimo mengeksposnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan ingin membunuh Ketika Suzimo melihat reaksi penjaga jangkung dan kurus itu, itu membenarkan dugaannya Dia meletakkan tas penyimpanannya dan berkata dengan acuh tak acuh Karena itu masalahnya, aku akan datang lagi sepuluh bulan kemudian Pada saat itu, saya akan menyerahkan batu roh esensi dengan kedua tangan Dengan mengatakan itu, Suzimo berbalik untuk pergi Bersiap untuk meninggalkan Dragon Abyss City dan berbaring untuk sementara waktu Jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa izinku Penjaga jangkung dan kurus itu memiliki ekspresi gelap dan melangkah maju dengan membunuh Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Suzimo Penjaga jangkung dan kurus itu tidak menahan sama sekali Dia ingin menamparkan Suzimo sampai mati Suzimo menyipitkan matanya dengan niat membunuh juga Penjaga tinggi dan kurus itu hanya seorang imortal hitam kelas 7 Dia memiliki seratus cara untuk membunuh orang ini secara instan Namun, jika dia membunuh orang ini, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di kediaman Tuan Kota dan Kota Naga Abyss Pada saat itu, kediaman Tuan Kota akan lebih dijaga dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi Saat memikirkan itu, Suzimo bergerak dan menghindari telapak tangan penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan mudah Dia berbalik dengan tatapan dingin Sebagai penjaga kediaman Tuan Kota, apakah kamu berniat merampokku secara terbuka? Suzimo berkata perlahan Penjaga jangkung dan kurus itu menggertakkan giginya dan mencibir Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku merampokmu secara terbuka? Anda hanya orang rendahan Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya bersedia mengambil batu roh esensi Anda Petik 2 Dentang Penjaga jangkung dan kurus mengeluarkan pedang mengkilap dan berkata dengan dingin Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini Dengan mengatakan itu, kidara penjaga tinggi dan kurus melonjak dan dia menjadi satu dengan pedangnya Turun dari langit, dia merobek kehampaan dan menebas dengan kekuatan yang menggelegar Ekspresi Suzimo menjadi gelap dan matanya bersinar dingin Dia sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini segera setelah membunuh orang ini Dan melarikan diri dari Dragon Abyss City untuk bersembunyi sebelum membuat rencana lebih lanjut Mengingat kemampuannya saat ini, bahkan City Lord of Dragon Abyss City tidak akan mampu menahannya Babak 1906, Pembunuhan di Kota Ekspresi Suzimo tenang saat dia melihat penjaga tinggi dan kurus yang turun dari langit dengan aura agresif Namun, dia tidak bergerak sama sekali Penjaga tinggi dan kurus itu mencibir dalam hati Ketika dia melihat bahwa Suzimo adalah imortal hitam kelas 7 Dia tidak berani ceroboh dan tidak menahan sama sekali, melepaskan 100% kekuatannya Memikirkan bahwa Dewa Hitam kelas 7 tampaknya ketakutan dan menyerah untuk melawan Penjaga tinggi dan kurus itu hendak membelah sarjana berjubah hijau menjadi dua ketika yang terakhir tiba-tiba menyerang Tidak ada gerakan rumit atau keterampilan rahasia atau kekuatan suci Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang Seekor belalang mencoba menghentikan kereta Penjaga tinggi dan kurus berteriak dan menyalurkan kidarahnya, menyebabkan sinar pedangnya menyala Piyak Ketika pedang mengenai telapak tangan sarjana berjubah hijau, tidak ada darah seperti yang dibayangkan penjaga tinggi dan kurus itu Tidak hanya itu, pedang tingkat hitam tertingginya tidak bisa meninggalkan bekas luka di telapak tangan yang tampaknya adil itu Lebih tepatnya, tidak ada tanda sama sekali Semua energi yang dia lepaskan menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut Bagaimana itu mungkin? Mata penjaga yang tinggi dan kurus itu melebar tak percaya dan dia membeku di tempat Saat itu, Su Zimo menutup jarinya dan mencengkeram pedang panjang penjaga yang tinggi dan kurus, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya Retakan Terdengar suara renyah Penjaga jangkung dan kurus itu bergidik dan pupil matanya mengerut Pedang di tangannya dipatahkan oleh Su Zimo sendirian Set Penjaga jangkung dan kurus itu terkejut dan memandang Su Zimo seolah-olah dia telah melihat hantu Metode ini sudah melampaui pemahamannya Pedangnya adalah harta Dharma tingkat hitam tertinggi yang hanya bisa dihancurkan oleh harta Dharma tingkat hitam bawaan Namun, tidak ada jejak harta Dharma di telapak tangan orang tersebut Sekarang Su Zimo berada di rana esensi hitam level 7, tubuh sejati teratai hijau juga terus tumbuh Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh sejati teratai hijau bahkan bisa menghadapi harta Karun Dharma tingkat hitam bawaan secara langsung Tentu saja, itu bisa melumpuhkan pedang ini dengan mudah Penjaga jangkung dan kurus itu membeku di tempat, tetapi Su Zimo tidak berhenti menyerang Dia menjentikan pedang dan mencengkram setengahnya Melangkah ke depan, dia menamparkan setengah pedang ke wajah penjaga yang tinggi dan kurus itu Of! Pedang itu menembus kepala dan kesadaran orang itu Su Zimo, beraninya kamu Saat itu, teriakan terdengar tidak jauh Su Zimo, kamu Su Zimo Sama seperti roh esensi penjaga yang tinggi dan kurus itu akan menghilang Dia akhirnya menyadari siapa pembudidaya berjubah hijau di hadapannya setelah mendengar nama itu Sayangnya, sudah terlambat pada saat dia menyadari itu Su Zimo berbalik perlahan dan melihat ke atas Tidak jauh, ratusan penjaga Dragon Abyss City melesat dengan aura pembunuh Pemimpin mereka adalah komandan Liu Tong yang berseteru dengannya Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati Liu Tong, sedikit mengernyit Kelas 9 hitam abadi Saat itu, ketika Liu Tong mengejarnya dan melepaskan keterampilan rahasianya Dia kembali tanpa hasil dan bahkan melukai esensi-nya Tidak diketahui peluang apa yang diperoleh orang ini Tetapi luka-lukanya sembuh dalam puluhan tahun dan dia bahkan memasuki rana esensi hitam level 9 Kelilingi dia Liu Tong memerintahkan dengan cepat dengan suara yang dalam Aktifkan formasi kediaman tuan kota Kita tidak boleh membiarkan anak itu kabur dari tempat ini Ratusan penjaga kota menyebar dengan cepat dan mengepung Su Zimo Semua orang mengeluarkan harta Dharma mereka dengan ekspresi waspada Bersiap untuk menyerang kapan saja Pada saat yang sama, penghalang biru membentang dari dinding kediaman tuan kota dan menyelimuti seluruh tempat Ada formasi di sekitar kediaman tuan kota Liu Tong jelas khawatir Su Zimo akan memanggil sayap Golden Rock dan terbang ke langit untuk melarikan diri dari Dragon Abyss City Setelah melakukan itu, Liu Tong melangkah dan berhenti tidak jauh dari Su Zimo Mencibir, Su Zimo, aku akan mencarimu Untuk berpikir bahwa anda akan datang mengetuk pintu saya Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini? Su Zimo bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh Hahaha Liu Tong tertawa terbahak-bahak Kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu akan mati Beraninya kau membunuh seseorang di kediaman tuan kota Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini Mengambil pedangnya dari tas penyimpanannya Liu Tong memelototi Su Zimo dengan membunuh Selama dia memberi perintah, pertempuran besar akan pecah Kalian semua, berhenti Saat itu, teriakan terdengar dari kedalaman kediaman tuan kota Suaranya sedikit lembut, seolah-olah orang itu masih muda Su Zimo mengerutkan kening dengan ekspresi aneh Dia merasa suara itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya Su Zimo menoleh Tak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan mendekat Dia berada di ranah esensi hitam level 6 dan mengungkapkan aura bermartabat saat dia berjalan Itu dia Su Zimo sedikit tercengang Pemuda ini tidak lain adalah orang yang secara tidak sengaja dia selamatkan dari kabut hitam di jurang maut Su Xiaotian Dewa hitam memiliki umur 100 ribu tahun Itulah alasan mengapa dia masih terlihat seperti pemuda setelah belasan tahun Salam, tuan muda Ketika ratusan penjaga melihat Su Xiaotian, mereka meletakkan harta dharma mereka dan menangkupkan tinju mereka Mem, jantung Su Zimo berdetak kencang Dari kelihatannya, statusnya di kediaman tuan kota tidaklah rendah Saat itu, Su Xiaotian mengenakan liontin batu giyok di pinggangnya Karena liontin giyok itulah dia berhasil bertahan dalam kabut hitam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertemu dengan Su Zimo Penggarap yang bisa memiliki harta semacam itu secara alami memiliki latar belakang yang luar biasa Dari cara para penjaga memanggilnya, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah anak dari tuan kota-kota Nagan Raka Su Zimo santai dan siap menunggu dan melihat Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa menyelesaikan situasi saat ini tanpa pertempuran besar Jika dia memulai pembantaian di kediaman tuan kota, bahkan jika dia melarikan diri ke Green Cloud County di masa depan Dia akan diburu oleh tentara abadi kerajaan abadi jin agung dan tidak akan pernah ada kedamaian Xiaotian, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Tong mengerutkan kening Su Xiaotian membungkuk kepada Liu Tong sebagai junior Paman Liu, saya datang untuk melihat ketika saya melihat formasi kediaman tuan kota sedang diaktifkan Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu tegang? Jangan ikut campur dalam masalah ini Aku akan menanganinya Liu Tong melambaikan tangannya Su Xiaotian melirik Su Zimo dan memberikan pandangan yang menenangkan sebelum menoleh ke Liu Tong dan berkata dengan tegas Paman Liu, kamu tidak bisa menyentuh orang ini Ekspresi Liu Tong berubah saat dia berteriak Apa yang kamu katakan? Pria ini membunuh seseorang di kediaman tuan kota dan itu bahkan penjaga kerajaan abadi jin agung kita Dia pantas mati Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak bisa menyentuhnya Kamu masih muda Cepat dan mundur dan jangan ikut campur dalam masalah ini Petik 2 Nada suara Liu Tong berubah semakin keras Namun, Su Xiaotian terus berdiri di depan Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam Paman Liu, orang ini menyelamatkan hidupku Huff Ekspresi Liu Tong menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin Hanya karena dia menyelamatkan hidupmu Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh penjaga kerajaan abadi jin besar sesukanya Bahkan ayahmu tidak akan bisa melindunginya dalam hal ini, apalagi kamu Aura yang dikeluarkan Liu Tong berubah semakin tajam saat dihancurkan ke arah Su Xiaotian Bagaimanapun juga, Su Xiaotian hanyalah seorang imortal hitam kelas 6 Terhadap aura itu, wajahnya pucat dan dia hampir tidak bisa bertahan Namun, dia masih memiliki ekspresi keras kepala dan menolak untuk mundur Dia mengepalkan tinjunya dan berdebat Paman Liu, mungkin ada alasan lain Enyah Liu Tong memotongnya dengan tatapan dingin Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan menekanmu juga Bab 1907, perselisihan terbuka Siapa yang ingin kamu tekan? Saat itu, suara dingin terdengar entah dari mana Tidak jauh, seorang pria parubaya berjalan mendekat Dia memiliki ekspresi dingin dan matanya cerah dengan sedikit otoritas Salam, Tuan Kota Banyak penjaga Dragon Abyss City membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat orang itu Ayah Ketika Susi Aotian melihat orang itu, dia memanggil dengan ekspresi senang Penguasa kota-kota jurang naga, Susi Tatapan Susimo menyapu Susi dan Liu Tong saat dia diam-diam membandingkan mereka Meskipun keduanya adalah Dewa Hitam kelas 9, aura Susi jelas lebih unggul dari Liu Tong Seolah-olah dia tidak bisa menandingi tatapan Susi, Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi gelap dan menangkupkan tinjunya Saya cemas dan ingin membunuh penjahat, jadi saya berbicara sedikit lebih intens Tolong maafkan saya, Tuan Kota Petik 2 Memutar matanya yang hitam pekat, Susi Aotian buru-buru mengirim transmisi suara ke kesadaran roh Susi Ayah, dia Susimo, orang yang menyelamatkanku di jurang saat itu Ekspresi Susi tidak berubah dan dia bahkan tidak melihat ke arah Susimo Dia hanya melihat Liu Tong dan bertanya, Komandan Liu, siapa penjahat yang Anda maksud? Dia Liu Tong menunjuk Susimo dan berkata dengan suara yang dalam Meskipun saya memiliki beberapa dendam pribadi dengan orang ini, saya tidak akan menggunakan posisi saya untuk membalas dendam Namun, saya melihatnya membunuh seorang penjaga kota di kediaman Anda sebelumnya Petik 2 Seorang penjaga di samping menganggup dan bergema, kami juga melihatnya Susi melirik mayat itu tanpa mengatakan apa-apa dan masih tanpa ekspresi Sebelumnya, Si Aotian mengatakan bahwa orang ini menyelamatkannya Meski begitu, dia tidak bisa lepas dari kematian karena membunuh di kediaman Tuan Kota Liu Tong berteriak dengan ekspresi marah Membunuh seorang prajurit abadi jin besar adalah provokasi terhadap martabat dinasti jin besar Itu tidak bisa dimaafkan Betul sekali Tepat Kata-kata Liu Tong tegas dan kuat, menarik persetujuan dari banyak penjaga Dragon Abyss City Sebuah keangkuhan tak terlihat melintas di mata Liu Tong saat ia menangkupkan tinjunya sekali lagi Dia memandang Susi dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum Ini bukan masalah kecil Saya percaya bahwa Anda tidak akan bias, Tuan Kota, kan? Petik 2 Su Zimo mengerutkan kening Meskipun nada Liu Tong hormat pada akhirnya, ada sedikit kesombongan dan dominasi Su Zimo masih tanpa ekspresi Tatapan Su Zimo berlama-lama di antara Susi dan Liu Tong sambil berpikir Kediaman Tuan Kota menjadi sunyi dan suasana berubah tegang Namun, Su Zimo tampak santai, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia Ayah, saya yakin pasti ada kesalahpahaman Ketika Su Xiaotian melihat bahwa situasinya tidak benar, dia berkata dengan cemas Kesalahpahaman apa? Su Zimo akhirnya berbicara dan bertanya Ini Su Xiaotian terdiam Susi mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo yang tidak jauh dan berkata perlahan Kamu memang pantas mati jika kamu membunuh penjagaku tanpa alasan apapun Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengerti apa yang dimaksud Su Zimo Dia menangkupkan tinjunya dan berkata Aku tidak punya pilihan lain selain menyerangnya Setelah itu, Su Zimo menceritakan semua yang terjadi sebelumnya Itu semua adalah fakta dan dia tidak perlu menyembunyikannya Liu Tong mengerutkan kening ketika dia mendengar itu Ayah, lihat, sudah ku bilang itu bukan salah kakak Su Su Xiaotian berkata sambil tersenyum Dengan mengatakan itu, dia bahkan menendang mayat penjaga jangkung dan kurus secara khusus dan berteriak Kamu benar-benar memalukan kota naga abis dan kerajaan abadi Jin Agung Secara alami, Liu Tong menolak untuk menyerah dan berkata dengan suara yang dalam Jadi bagaimana jika kita mencoba merampok batu roh esensinya sebagai tentara kerajaan abadi Jin Agung Ini bukan kejahatan yang setara dengan kematian Dia hanya orang rendahan Hmm Su Xi menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin Komandan Liu, aku juga naik dari dunia bawah Mungkinkah di matamu, aku juga orang rendahan Aku tidak akan berani Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dan berkata Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan berani, tidak ada ketakutan di wajahnya Sebaliknya, dia tampak sedikit sombong Su Zimo berpikir keras saat melihat itu Meskipun pertukaran antara Su Xi dan Liu Tong singkat, itu mengungkapkan banyak informasi Siti Lord of Dragon Abyss City juga seseorang yang telah naik dari dunia bawah Namun, Liu Tong jelas tahu itu Meskipun dia menargetkan Su Zimo dengan kata-katanya sebelumnya Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia juga merujuk padanya Su Xi tahu dan itulah sebabnya dia membalas Namun, hal yang aneh adalah Su Xi tidak benar-benar menghukum Liu Tong karena pelanggarannya yang berulang Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa setelah Liu Tong maju ke kelas sembilan hitam abadi Ada kemungkinan besar dia akan menantang Su Xi untuk posisi penguasa kota Keduanya mungkin sudah jatuh dan bertarung secara rahasia Namun, karena masalah tongkangnya yang tidak disengaja hari ini, keduanya memiliki konflik langsung Mengamati sekelilingnya, Su Xi berkata perlahan Seorang prajurit dari kerajaan abadi Jin Agung secara terbuka merampok esens spirit seton di Dragon Abyss City Apa bedanya dengan para bandit di luar itu? Jika saya tahu tentang ini, saya akan membunuhnya secara pribadi serta peringatan kepada orang lain Kata-katanya sangat kasar, menyeratkan bahwa penjaga tinggi dan kurus itu pantas mati Membubarkan Su Xi melambaikan tangannya dengan lembut dan berbalik untuk pergi Su Xi Aotian menarik lengan baju Su Xi Mo secara diam-diam dan mengirim transmisi suara Saudara Su, ikuti aku Dengan itu, dia mengejar Su Xi dengan Su Xi Mo Ekspresi Liu Tong gelap dan dia tetap diam Ratusan penjaga di sekitarnya saling bertukar pandang dan tidak masuk Para penjaga juga bisa merasakan perubahan halus antara Liu Tong dan Su Xi Namun, tidak peduli apa, tuan kota saat ini masih Su Xi Tak satupun dari mereka yang bodoh dan tidak akan menjadi orang yang bodoh untuk melangkah keluar Liu Tong hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Su Xi Mo menghilang kekejauhan Namun, Liu Tong sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir Di sisi lain Su Xi Mo dan Su Xi Aotian mengikuti di belakang Su Xi dan berbicara dengan lembut Tak lama, aula besar muncul di depan mereka Itu dibangun dengan bebatuan hijau dan tampak bermartabat Su Xi langsung masuk dan duduk di kursi penguasa kota di tengah aula Menatap Su Xi Mo yang baru saja masuk Ketika Su Xi muncul, dia bahkan tidak menatap Su Xi Mo secara langsung Baru pada saat itulah dia mulai mengamati Su Xi Mo dengan tatapan menakutkan Seolah-olah dia ingin melihat Su Xi Mo Su Xi menatap Su Xi Mo sejenak dan menyadari bahwa bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya Dia tidak dapat melihat melalui sarjana yang tampaknya lemah di hadapannya ini Semakin banyak yang terjadi, semakin curiga dia Selama bertahun-tahun, dia secara alami mendengar tentang seorang jenius yang muncul entah dari mana di Dragon Abyss Star Memikirkan bahwa orang ini bahkan akan menyelamatkan Xiao Tian sebelumnya, mungkinkah ada jebakan? Rahasia apa yang dimiliki orang ini? Apakah orang ini punya motif lain? Jika bukan karena kehati-hatian itu, Su Xi tidak akan bisa menonjol dari banyak orang yang telah naik dari dunia bawah dan naik ke posisi City Lord of Dragon Abyss City selangkah demi selangkah Meskipun dia adalah penguasa kota dari bintang terpencil, mungkin tidak ada orang lain di seluruh wilayah awan hijau atau bahkan kerajaan abadi jin agung yang bisa naik ke statusnya saat ini Bab 1908, Tes Terhadap tatapan teliti dari orang dengan otoritas tertinggi di Dragon Abyss Star, Su Xi memiliki ekspresi tenang dan hanya menangkupkan tinjunya Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Kota Tidak peduli apakah itu untuk mengintimidasi Liu Tong atau untuk alasan lain, Su Xi telah turun tangan untuk membantunya menghindari masalah Jika bukan karena Su Xi, dia akan melakukan pembantaian di Dragon Abyss City Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan Su Xi menganggup perlahan, aku sudah lama mendengar tentangmu Selama bertahun-tahun, Anda telah menyebabkan kehebohan di Dragon Abyss Star Petik 2 Su Xi tidak mengerti apa yang dimaksud Su Xi dan tetap diam Su Xi tidak melanjutkan membahas masalah ini dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan Saya mendengar bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang tiada taranya Anda dapat membunuh lawan di atas level Anda Saat itu, Anda hanya imortal hitam kelas 5 tetapi Anda sudah bisa membunuh dewa hitam kelas 7 Petik 2 Saya hanya beruntung Kata Su Xi Su Xi memelototi Su Xi Xi dengan tatapan cerah dan berkata dengan dingin Kalau begitu, sekarang kamu adalah imortal hitam kelas 7 Bukankah itu berarti kamu memiliki kekuatan tempur untuk membunuhku? Ada sedikit permusuhan dalam kata-katanya Itu memberi perasaan bahwa jika Su Xi menjawab salah, Su Xi akan tiba-tiba menyerang dan membunuh Su Xi sebagai ancaman di muka Merasakan ada yang tidak beres dengan atmosfer, Su Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gelisah Ayah, kakak Su menyelamatkan hidupku Mengapa dia menyakitimu? Jangan menarik wajah panjang, menakutkan Tuan kota, kamu pasti bercanda Aku tidak akan berani Su Xi mo berkata dengan acuh tak acuh Meskipun dia tidak berani, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa Secara alami, Su Xi bisa membedakannya Namun, dia tidak marah Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak Bagus, Su Xi mo, kamu memang berani Saya suka itu Anda menyelamatkan Xiaotian dan memiliki kekuatan tempur bawaan seperti itu Mengapa kamu tidak tinggal di Dragon Abyss City dan membantuku? Jangan khawatir, statusmu di Dragon Abyss City akan setara dengan komandan lainnya Saya juga akan memberi anda sejumlah besar pil kondensasi esensi untuk diolah Petik 2 Su Xiaotian senang dan berkata dengan tergesa-gesa Saudara Su, cepat dan setuju Anda bisa tinggal dan menemani saya saat kita berkultivasi bersama Petik 2 Untuk dapat memberikan pil esensi kondensasi pada level yang sama dengan seorang komandan adalah undangan yang sangat tulus Namun, jika Su Xi mo ingin berkultivasi dengan cepat, dia membutuhkan esensi spirit seton Pil esensi kondensasi tidak terlalu menarik baginya Su Xi mo juga tidak tertarik dengan posisi seorang komandan Sekarang Liu Tong adalah immortal hitam kelas 9 Ada kemungkinan besar bahwa pertarungan untuk posisi Tuan Kota akan pecah antara dia dan Su Xi di masa depan Jika dia tinggal untuk membantu Su Xi, dia pasti akan terlibat dalam pertempuran ini Su Xi mo tidak memiliki energi atau mood untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan seperti itu Su Xi mo merenung sejenak Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda, Tuan Kota Namun, pikiranku tidak di sini Aku masih ingin meninggalkan Dragon Abyss Star sesegera mungkin Apakah kamu benar-benar pergi? Su Xi sedikit mengernyit Ya Su Xi mo mengangguk Ketika Su Xi melihat Su Xi mo menolak undangannya, dia tidak menyesal Sebaliknya, ekspresi lega melintas di matanya, seolah-olah dia dibebaskan dari beban Undangannya sebelumnya hanyalah sebuah ujian Jika Su Xi mo tetap tinggal, dia pasti akan mengawasi Su Xi mo dan waspada Sekarang setelah Su Xi mo mengambil keputusan, dia merasa lega Di sisi lain, Su Xiao Tian tampak enggan Su Xi mo berpikir sejenak dan bertanya Saya mendengar bahwa formasi teleportasi di Dragon Abyss City hanya dapat berteleportasi setahun sekali Benarkah itu? Memang Su Xi dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya Namun, kamu adalah dermawan penyelamat Xiao Tian Tidak ada artinya bagi saya untuk mengirim perintah untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk Anda secara individual Petik 2 Kamu juga tidak perlu membayar 100 esens spirit seton kamu Terima kasih, Tuan Kota Su Xi mo diam-diam senang dan mengucapkan terima kasih Dengan itu, dia tidak hanya bisa segera meninggalkan Dragon Abyss Star Dia bahkan bisa menyelamatkan 100 esens spirit seton Esens spirit seton terlalu penting baginya Su Xi mengangkat tangannya dan melemparkan lencana ke Su Xi ao Tian Ambil lencana ku dan ambil alih Su Xi mo Kita bisa segera mengaktifkan formasi teleportasi Dengan mengatakan itu, Su Xi berbalik untuk pergi Saudara Su, ikuti aku Su Xi ao Tian memimpin Su Xi mo menuju formasi teleportasi ke Diaman Tuan Kota Sepanjang jalan, dia tidak bisa tidak bertanya Saudara Su, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal? Meskipun ayahku kasar padamu sebelumnya, dia sebenarnya orang yang sangat baik Su Xi mo tersenyum dan menepuk bahu Su Xi ao Tian dengan lembut Sebenarnya, kewaspadaan ayahmu terhadapku bukan tanpa alasan Hah? Su Xi ao Tian bingung Su Xi mo menjelaskan Aku memang menyelamatkanmu sebelumnya Tetapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang aku Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak melakukan ini untuk dekat dengan ayah Anda Atau memiliki motif lain Su Xi ao Tian ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata Saya yakin Anda tidak akan melakukannya, Saudara Su Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa bersalah Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Su Xi mo selain nama Su Xi mo Su Xi mo tersenyum Dunia petinju berbahaya, tidak pernah salah untuk berhati-hati Iya, Su Xi ao Tian menganggup dengan penuh semangat Keduanya maju melalui jalan batu yang berkelok-kelok di taman Tak lama, jalan di depan terbuka dan formasi teleportasi yang terbuat dari batu hijau muncul Setiap batu hijau terukir dengan pola formasi misterius dan rumit Formasi teleportasi terakhir hanya terbentuk setelah begitu banyak batu hijau dibangun bersama Ada empat hingga lima penjaga yang menjaga formasi teleportasi Su Xi ao Tian berjalan ke depan dan mengeluarkan lencana tuan kota Penjaga Cui, ini lencana ayahku Dia ingin kamu mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirim seseorang pergi Penjaga Cui sedikit tersipu dan mengalihkan pandangannya Berkata dengan malu, Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf Formasi teleportasi ini rusak Petik 2 Apa? Su Xi ao Tian mengerutkan kening dan berteriak Mengapa formasi teleportasi tiba-tiba rusak? Bagaimana kalian menjaganya? Petik 2 Meskipun dia belum tua, dia sudah mulai memiliki otoritas Su Xi mo berjalan ke depan dan melihat sekeliling formasi teleportasi Tak lama, dia menemukan masalahnya dan menunjuk ke batu hijau panjang Batu hijau ini hancur sedemikian rupa Itu tidak mungkin kecelakaan Itu disebabkan oleh kekuatan eksternal Dengan kata lain, seseorang tidak ingin dia pergi dan menghancurkan formasi teleportasi dengan sengaja Su Xi ao Tian menegakkan wajahnya dengan ekspresi dingin Penjaga Cui, beraninya kamu I ini bukan salahku Penjaga Cui menggosok tangannya dan tertawa kering Itu baik-baik saja sebelumnya dan baru saja rusak sekarang Aku pasti tidak melakukannya Lalu siapa? Su Xi ao Tian bertanya Aku juga tidak tahu Penjaga Cui berkata dengan senyum palsu Meskipun dia hormat di permukaan Dia tidak mengambil hati tuan muda di hadapannya Su Xi ao Tian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin Itu adalah kelalaian tugasmu untuk menjaga tempat ini Tanpa mengetahui siapa yang menghancurkan formasi teleportasi Aku akan memberitahu ayahku sekarang dan menghukummu karena melalaikan tugasmu T. Tidak Saat penjaga Cui mendengar Su Xi ao Tian menyebut penguasa kota Dia panik dan terbata-bata Komandan Liu baru saja datang dan meminta kami untuk pergi selama beberapa waktu sebelum kami pergi Kami juga tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu itu Liu Tong Su Xi ao Tian mengertakan giginya dengan ekspresi marah Bab 1909 Skema Su Xi ao Tian bertanya Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi ini? Jangan khawatir, Tuan Muda Saya pasti akan dapat memperbaiki formasi teleportasi dalam waktu setengah tahun Penjaga Cui bersumpah Segitu panjangnya Su Xi ao Tian mengerutkan kening Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi dan tidak bisa membantu banyak Su Zimo memandangi batu hijau itu sebentar sebelum berbalik Dia memandang penjaga Cui dan berkata dengan acu-ta'acu 20 hari sudah cukup untuk memperbaiki batu hijau ini Sebenarnya, jumlah yang disebutkan Su Zimo bahkan sedikit konservatif Dia tidak mengerti pola formasi-formasi teleportasi Jika dia tahu pola formasi dari formasi teleportasi seperti punggung tangannya Dia akan dapat memperbaiki batu hijau dalam 10 hari Anda Penjaga Cui tersipu dan menegakkan lehernya, ingin berdebat Namun, dia merasa bersalah ketika Su Zimo menatapnya dan berkata dengan lemah Apakah kamu tahu tentang formasi? Sedikit Tatapan Su Zimo membara saat dia berkata dengan tegas Beri aku 20 hari dan aku bisa memperbaiki pola formasi dari formasi teleportasi ini Su Xiao Tian memelototi penjaga Cui dengan marah dan berteriak Beraninya kau berbohong padaku Penjaga Cui berkeringat deras dengan ekspresi bingung saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa Tuan muda, tolong tenang Setengah tahun yang saya sebutkan untuk berjaga-jaga Dalam keadaan normal, itu tidak akan memakan waktu setengah tahun Petik 2 Jangan khawatir, Tuan Muda Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki formasi teleportasi dalam 20 hari Petik 2 Su Xiao Tian berkata dengan suara yang dalam Jika formasi teleportasi tidak dapat diaktifkan setelah 20 hari, Anda akan bersalah karena melalaikan tugas Iya ya Penjaga Cui melengkungkan tubuhnya dan mengangguk berulang kali Saudara Su, ayo pergi Su Xiao Tian memanggil Su Zimo berdiri tanpa bergerak dalam pemikiran yang mendalam Berpikir bahwa Su Zimo sedikit kecewa, Su Xiao Tian menghiburnya Saudara Su, jangan khawatir Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda dan Anda bisa tenang dulu Ini hanya akan menjadi 20 hari dan itu akan berakhir dalam sekejap mata Tidak perlu Tiba-tiba, Su Zimo mengibaskannya Aku akan menjaga di sini Tertegun sejenak, Su Xiao Tian dengan cepat mengerti dan bertanya Saudara Su, apakah Anda khawatir Liu Tong akan kembali dan menghancurkan formasi teleportasi lagi Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan Apa yang dikatakan Su Xiao Tian hanyalah salah satu alasannya Su Zimo sedang memikirkan hal lain Metode Liu Tong menghancurkan formasi teleportasi tidak brilian Bahkan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai skema Paling-paling, itu hanya akan menunda dia selama 20 hari Apa niat Liu Tong? Apakah itu hanya untuk melampiaskan kekesalannya? Su Zimo khawatir sesuatu yang lain mungkin terjadi dalam 20 hari ke depan Tentu saja, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa Jika dia tinggal di sini, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bagaimana menguasai pola formasi-formasi teleportasi Mulai sekarang, bahkan tanpa bantuan Dia bisa mengaktifkan formasi teleportasi di kota-kota besar sendiri Kakak Su, aku akan menemanimu Su Xiao Tian menepuk dadanya dan menyatakan dengan setia Di samping, penjaga Cui meratap dalam hati Dia tidak berani mengendur di bawah pengawasan Su Xiao Tian Dan hanya bisa memperbaiki formasi teleportasi dengan sekuat tenaga Su Zimo mulai mempelajari pola formasi dari formasi teleportasi juga Formasi teleportasi relatif umum di dunia atas Mengingat pencapaiannya dalam formasi, tidaklah sulit baginya untuk memahami dan menguasai pola formasi tersebut Waktu berlalu sedikit demi sedikit Selama beberapa hari berikutnya, kediaman Tuan Kota dan Kota Naga abis sama seperti biasanya Liu Tong tidak muncul lagi Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan formasi teleportasi akan segera diperbaiki Hari ini, Tuan Kota, Su Zimo, muncul dan memanggil Su Zimo dan Su Xiao Tian Liu Tong telah mengirim undangan Dia mengadakan perjamuan di kediamannya hari ini untuk mengundang para komandan dan kita Baiklah, aku akan bertanya padanya mengapa dia menghancurkan formasi teleportasi Su Xiao Tian masih marah memikirkan hal itu Xiao Tian Su Zee sedikit mengernyit Tidak perlu menyebutkan ini lagi Su Xiao Tian cemberut dan tetap diam Merenung sejenak, Su Zimo menolak Tuan Kota, saya memiliki beberapa dendam dengan Liu Tong dan saya tidak akrab dengan komandan lain Jadi saya tidak akan pergi Itulah tepatnya alasan mengapa kamu harus menghadiri perjamuan Su Zee berkata, Liu Tong telah mengadakan perjamuan hari ini dengan maksud untuk meredakan ketegangan Lebih baik jika tidak ada perseteruan antara kamu dan dia Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak memikirkannya Setelah formasi teleportasi diperbaiki, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star dan berkeliaran dengan bebas Jadi bagaimana jika dia berseteru dengan Liu Tong? Agar adil, Su Zimo benar-benar tidak menganggap serius Liu Tong Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut Salah satu saudara senior Liu Tong ada di Green Cloud County Saya mendengar bahwa dia adalah ahli Earth Immortal Petik 2 Su Zimo mengangkat alisnya sedikit Su Zimo berkata, hanya itu yang bisa saya ingatkan Su Zimo secara bertahap mengerti Sebelum ini, Su Zimo selalu toleran terhadap Liu Tong Yang dia waspadai seharusnya adalah kakak laki-laki Liu Tong Su Zimo juga mengingatkan Su Zimo dengan niat baik bahwa tidak perlu menyinggung ahli Earth Immortal karena Liu Tong Su Zimo terdiam sejenak Tuan Kota, maafkan aku karena lancang Liu Tong sudah menjadi Immortal Hitam kelas 9 Apakah kamu tidak khawatir dia akan bergabung dengan ahli Earth Immortal itu untuk menggantikanmu? Petik 2 Pernyataan itu agak berlebihan Jika Su Zimo berselisih dengan Su Zimo di tempat Bukan tidak mungkin baginya untuk menuduh Su Zimo menabur perselisihan Namun, menurut pendapat Su Zimo Waktu perjamuan Liu Tong hari ini sedikit kebetulan Mungkin bukan dengan niat baik Hahaha Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa Kau terlalu banyak berpikir Saya adalah penguasa kota yang ditunjuk oleh gubernur kabupaten Dari kabupaten Awan Hijau Kerajaan Jin Agung Jika Liu Tong berani menyerangku bersama dengan orang luar Dia akan dikepung dan dibunuh oleh Great Jin Immortal Kingdom Bahkan Dewa Surga, Sekte, dan Faksi tidak boleh melawan otoritas kerajaan abadi Jin besar Apalagi Dewa Bumi Su Zimo bertanya dengan cemas Apakah Liu Tong akan menyerang saudara Su di jamuan makan Jangan khawatir Su Zimo berkata Dengan saya, Su Zimo akan aman Su Zimo merenung sejenak dan tidak menolak Mereka bertiga meninggalkan kediaman Tuan Kota dan tiba di kediaman Liu Tong tidak lama kemudian Su Zimo agak akrab dengan kediaman komandan ini Dia berjalan di sepanjang jalan batu dan tak lama, dia tiba di depan Aula besar Aula itu agak kosong Hanya ada satu orang yang duduk di tengah, Liu Tong Su Zimo menyipitkan matanya sedikit Ada yang salah Lingkungan Aula terlalu sepi dan tidak ada pelayan atau pelayan Selanjutnya, dalam keadaan normal, semua komandan Dragon Abyss City akan diundang ke perjamuan ini Tapi sekarang, hanya ada mereka bertiga Mungkinkah Liu Tong benar-benar menyembunyikan niat jahat? Su Zimo mengerutkan kening Sejak Liu Tong maju ke kelas 9 hitam abadi, hubungan antara mereka berdua telah berubah secara halus Namun, mereka berdua menahan diri dan tidak jatuh Dia adalah penguasa kota yang dipilih oleh gubernur Green Cloud County Dalam keadaan normal, Liu Tong tidak bisa menggantikannya Selanjutnya, dia juga tidak ingin menyingkirkan Liu Tong Tidak ada alasan baginya untuk menyinggung ahli Earth Immortal yang mendukung Liu Tong karena itu Bab 1910, Penjaga Eksekusi Susi berdiri di pintu masuk Aula dan melepaskan kesadaran rohnya untuk memindai sekelilingnya beberapa kali Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa Liu Tong adalah satu-satunya di Aula Susi menjadi tenang dan memimpin jalan ke Aula Susi Mo juga mengamati sekelilingnya Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak merasakan bahaya apapun Dimana yang lainnya? Susi memandang Liu Tong dan bertanya dengan lugas Duduk Liu Tong tidak bangun dan masih duduk di tengah Dia menunjuk ke samping dan berkata dengan senyum palsu Dalam keadaan normal, bahkan jika perjamuan diadakan di kediaman Liu Tong Mengingat status mereka, Susi harus menjadi orang yang duduk di kursi utama Tapi sekarang, Liu Tong tidak hanya tidak berdiri untuk memberi jalan Dia bahkan menunjuk ke kursi tamu di samping agar Susi duduk Ini sudah melanggar aturan Anda Susi Aotian sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi Tepat saat dia akan berbicara, Susi mendorongnya ke belakang Susi memiliki ekspresi tenang dan tidak terganggu Dia memberi isyarat agar Susi Aotian dan Susi Mo duduk di kursi tamu Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Susi langsung ke intinya Baiklah, aku juga tidak akan bertele-tele Liu Tong tersenyum Aku memanggil kalian ke sini hari ini karena dua alasan Pertama, untuk membunuh Susi Mo Pada saat itu, Liu Tong berhenti sejenak dan melihat ekspresi Susi dan dua lainnya Ekspresi Susi dan Susi Mo tidak berubah Susi Aotian adalah satu-satunya dengan tatapan marah Senyum di mata Liu Tong semakin kuat saat dia melanjutkan Kedua, kamu telah menjadi penguasa kota begitu lama Sudah waktunya bagi anda untuk menyerahkan posisi anda Petik dua Susi terkekeh dan bertanya, kepada siapa? Anda? Ya, tentu saja Liu Tong berdiri dan merentangkan tangannya dengan bangga Di Dragon Abistar, aku satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota Dalam hal latar belakang dan kekuatan tempur Susi, bahkan jika kamu berkultivasi ke kelas sembilan hitam abadi Kamu hanya akan menjadi seseorang dari dunia bawah Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan statusmu sebagai orang rendahan Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku Susi juga berdiri perlahan, memancarkan aura yang sangat tajam saat dia memelototi Liu Tong dengan ekspresi tidak ramah Susi Mo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan Sebelum ini, Susi dan Liu Tong memiliki pemahaman diam-diam dan tidak jatuh Tapi sekarang Liu Tong mengundang Susi dan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini Dia pasti sudah menyiapkan sesuatu Jangan gugup Liu Tong berkata sambil tersenyum Susi, aku hanya memberimu kesempatan ini karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat Jika kamu mengambil inisiatif untuk mundur, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa keluargamu Jika Anda bertahan dalam ketegaran Anda dan menolak untuk turun tahta Jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan membunuh Anda Oh Tiba-tiba, aura Susi naik seolah-olah dia telah menembus beberapa belenggu dan melonjak ke level lain Dia berkata perlahan, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku Bumi abadi Selanjutnya, dia adalah imortal bumi kelas 2 Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri Tidak heran mengapa Susi adalah penguasa kota, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik Dilihat dari keterkejutan Liu Tong dan Su Xiaotian Tidak ada seorang pun di Dragon Abyss City yang mengetahui kultifasi Susi yang sebenarnya Tidak heran mengapa Susi tidak takut dan berani menghadiri perjamuan Liu Tong Namun, apa yang membuat Su Zimo gelisah adalah bahwa selain kejutan awal Tidak ada rasa takut dalam reaksi Liu Tong Liu Tong menggelengkan kepalanya dan menatap Susi dengan kasihan Ini adalah jalan yang kamu pilih Jangan salahkan aku Dia mundur saat mengatakan itu Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke belakang Tanpa sadar, seseorang telah muncul di pintu masuk aula Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak menyadari ketika orang itu muncul Itu adalah pria parubaya dengan sosok tinggi dan lurus Berdiri di pintu masuk aula, dia seperti dewa pintu dan memancarkan aura yang sangat menakutkan yang menyegel semua rute pelarian Bumi abadi Pria parubaya itu juga seorang earth immortal Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh orang ini jelas jauh lebih kuat daripada Susi Perhatian Susi awalnya tertuju pada Liu Tong Pada saat itu, dia menyadari sesuatu dan berbalik Ketika dia melihat pria parubaya itu, pupil mata Susi mengerut Dia memindai dengan kesadaran rohnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru dengan lembut Keabadian bumi kelas 7 Kakak senior, untungnya, kamu ada di sini Aku akan menyerahkan Susi padamu Liu Tong berkata sambil tersenyum Ekspresi Susi sangat mengerikan Dia tahu bahwa Liu Tong memiliki kakak laki-laki yang merupakan ahli earth immortal Namun, dia tidak menyangka bahwa tingkat ahli earth immortal akan sangat tinggi sehingga berada di grade 7 Susi Mo juga memiliki ekspresi muram Kekuatan immortal earth grade 7 jauh melampaui apa yang bisa dia tahan Dan sekarang, dua jiwa binatang suci di dinding tripod lapangan perunggu telah kehabisan kekuatan mereka dan tertidur Di antara metodenya, ada beberapa yang bisa mengancam dewa bumi, apalagi dewa bumi kelas 7 Susi menjadi tenang dengan cepat dan mengeluarkan lencana giyok dari tas penyimpanannya dengan kata-kata Naga jurang, tertulis di atasnya Saya memiliki lencana abis naga yang dikeluarkan secara pribadi oleh Gubernur Green Cloud County Susi berkata dengan suara yang dalam Selama aku menghancurkan lencana jurang naga, aku bisa menyebarkan berita tentang tempat ini kepada Gubernur Kabupaten Pada saat itu, kalian berdua akan diburu oleh tentara abadi Green Cloud County Apalagi menjadi City Lord of Dragon Abyss City Akhir-akhir ini, bahkan orang rendahan pun begitu arogan Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi angkuh Sejak awal, dia tidak menatap Susi Mo dan dua lainnya secara langsung Kamu bisa mencoba menghancurkannya Pria parubaya itu memiliki ekspresi mengejek, seolah-olah dia tidak peduli Susi mencengkram lencana jurang naga erat-erat dengan ekspresi gugup Meskipun kamu adalah dewa bumi kelas tujuh, tidak ada tempat untukmu di seluruh kerajaan abadi jin besar jika kamu diburu oleh pengawal eksekusi Apakah kamu melihat pengawal eksekusi? Pria parubaya itu bertanya dengan senyum palsu Jadi bagaimana jika aku punya? Jadi bagaimana jika saya belum? Susi masih berselisih dengan pria parubaya itu dan nada suaranya tidak lemah Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini Pria parubaya itu tersenyum tipis dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil baju besi hitam pekat untuk dipakai Armor itu terlihat sangat berat, seolah-olah terbuat dari bulu logam yang tak terhitung jumlahnya Itu ketat dan terperinci, dipenuhi dengan aura jahat dan bersinar dengan cahaya surgawi Ekspresi Susi berubah drastis dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya Bahkan ketika dia merasakan bahwa pria parubaya itu adalah dewa bumi kelas 7, Susi tidak mengalami perubahan seperti itu Susi Mo tidak mengerti mengapa semangat juang Susi menghilang saat melihat baju besi seolah-olah dia telah melihat hantu Emas hitam, armor bulu, penjaga eksekusi Bibir Susi sedikit bergetar saat dia mengucapkan beberapa patah kata Dentang Pria parubaya itu menarik pedang yang tergantung di pinggangnya dan aura dingin menyebar, menyebabkan suhu diaulah turun Bahkan Susi Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik Pedang itu bersinar dingin dengan ki darah yang menyeramkan Di kedua sisi pedang ada kata-kata masing-masing, hukuman dan kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!